Fakta-fakta viralnya video SMA di Kupang masuk sekolah jam 5 pagi, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sejumlah SMA di Kupang NTT menerapkan kebijakan masuk jam 5 pagi. Ada dua video yang jadi perbincangan warganet pada Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Pertama adalah video yang memperlihatkan dua anak berseragam SMA masuk ke sekolah meski langit masih gelap. Sementara video kedua tampak sejumlah guru yang sudah berdandan lengkap dan bersiap mengajar. Salah satu guru yang ada di video UGA mengatakan jika belum ada siswa yang datang, namun dirinya tetap akan masuk kelas seperti biasa. Berikut ini adalah fakta-fakta video viral SMA di Kupang masuk jam 5 pagi, satu. Kabarnya, kebijakan tersebut baru dilakukan hari ini, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Dua, di SMA Negeri Lima Kupang, dari ribuan siswa di sekolah tersebut hanya sembilan orang yang tiba tepat waktu yakni pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tiga, menurut keterangan dari salah satu guru di SMA N Lima Kupang, kebijakan tersebut baru diberlakukan bagi siswa kelas 3. Empat, kebijakan SMA masuk jam 5 pagi kali pertama disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT Victor Bungtilu Laiskodak. Lima, saat ini, Ombudsman NTT mempertanyakan dasar kebijakan siswa SMA di Kupang masuk jam 5 pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!